Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan ingatkan Pemda setempat untuk menggunakan anggaran penanganan virus COVID-19 sesuai dengan tujuan, sehingga tidak ada penyimpangan yang merugikan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Samson Arismono, usai menyalurkan alat bantu medis di Buskesma Simpangribah beberapa waktu yang lalu. Menurut Samson, pihaknya siap mensupport pemerintah setempat dalam rangka pencegahan masuknya virus COVID-19. Kendati demikian, Samson juga mengingatkan kepada Pemkap Bangka Selatan dapat mengelola anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk penanganan virus COVID-19 dengan kebutuhan yang diperlukan dan sesuai dengan peruntukannya. Artinya kami dari pimpinan DPRD, saya sendiri di Wakil Ketua Dua, memberi apresiasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal menanggulangan penjagaan penyumbang penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bangka Selatan. Artinya kami berharap kepada Pemda Bangka Selatan dalam hal penggunaan anggaran yang dikucurkan mereka untuk penanggulangan penjagaan penyebaran terkona untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan pergunakan sebaik pemungkinan. Jangan sampai ada penyelewengan-penyelewengan terhadap anggaran yang sudah diminta mereka tersebut. Artinya kami sangat apresiasi dan silahkan mereka pergunakan anggaran itu sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, Samson juga mengatakan pihaknya mengapresiasi pemerintah dalam hal penanganan COVID-19. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septiantor Asim, TVRI Bangka Blitung melaporkan.